Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat online ku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT Hari Jumat merupakan hari spesial bagi umat muslim Pasalnya ada banyak kebaikan di hari tersebut Dan juga sebagai seorang muslim kita diwajibkan menunaikan sholat Jumat guys Omong-omong, tau gak sih sejarah sholat Jumat dan siapa yang melakukannya pertama kali? Aku akan coba merangkumnya di video pendek ini guys Simak sampai selesai ya Sebagaimana diriwayatkan oleh Darukudni dan Ibnu Abbas Sholat Jumat atau Jumatan pertama kali disyariatkan di Mekah sebelum hijrah Namun Rasulullah belum bisa melakukannya Karena jumlah muslimin yang masih sangat sedikit Dan kuatnya tekanan dari kaum kufar Sebelum Nabi Muhammad berhijrah Beberapa sahabat sudah diutus pindah ke Madinah Dan membangun masyarakat Islam Sahabat yang pertama kali diutus untuk berhijrah Demi kepentingan dakwah Islam di Madinah Adalah Mus'ab bin Umair Karena situasi di Madinah lebih memungkinkan bagi umat muslim berkumpul Mus'ab bin Umair pun meminta izin kepada Nabi Muhammad Untuk mendirikan sholat Jumat dan diizinkan Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa yang pertama kali menghimpun orang untuk sholat Jumat adalah As'ad bin Zurarah As'ad bin Zurarah adalah sahabat Nabi asal Madinah Ketika itu umat Islam yang terkumpul di rumah As'ad bin Zurarah berjumlah 40 orang Yang kemudian mendirikan sholat dua rekaat di waktu zuhur Menurut Wahbah Az-Zuhaili Yang pertama kali sholat Jumat adalah Mus'ab bin Umair Bersama orang-orang yang dikumpulkan oleh As'ad bin Zurarah Mus'ab mengimami sholat mereka Membacakan Al-Quran dan mengajarkan Islam kepada mereka Dapat disimpulkan bahwa sejarah sholat Jumat pertama kali disyariatkan kepada Nabi Muhammad di Mekah Namun pelaksanaannya untuk pertama kali dilakukan di Madinah Dan tanpa kehadiran Rasulullah SAW yang masih berada di Mekah Nah inilah rangkuman tentang sholat Jumat Dilakukan pertama kali tanpa kehadiran Rasulullah Semoga dengan penjelasan singkat ini bisa menambah pengetahuan kita guys Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya Mudah-mudahan yang like, share, and subscribe Segera diijabah doa-doa serta keinginannya oleh Allah SWT